Halo selamat datang kembali di Sarjana Internasional. Ada rumor baru nih, seputar masa depan David Dehart. Keeper asal Spanyol itu, dilaporkan akan meninggalkan Manchester United di musim panas ini. De Gea saat ini merupakan salah satu pemain paling senior di squad MU. Ia jadi andalan di bawah mister gawang MU dalam 12 tahun terakhir. Kontrak De Gea di MU berakhir pada 30 Juni 2023 ini. Alhasil, saat ini beredar sejumlah rumor terkait masa depan sang keeper. Kesan United sendiri, dikabarkan akan memperpanjang kontrak The Head. Namun, laporan The Mirror mengungkapkan, bahwa The Head bakal cabut dari MU. Penasaran bagaimana ulasannya? Ia berikut rangkuman selengkapnya. Manchester United tendang David De Gea setelah membela MU selama 12 tahun. Kini masa depan De Gea dalam tanda tanya, seiring dengan masa kontraknya yang habis di akhir bulan ini. Manchester United dikabarkan sudah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada De Gea. Akan tetapi, kedua pihak mengalami kebuntuan negosiasi. Karena keeper berusia 30 tahun itu, menolak menerima syarat pemotongan gaji yang signifikan. Jika kesepakatan tidak terjadi, De Gea akan pergi dengan status bebas transfer di musim panas ini. Jejak penggemar Manchester United bereaksi positif terhadap kabar potensi hengkangnya De Gea dari Old Trafford setelah 12 musim bersama. Reaksi para fans merujuk pada reputasi David De Gea yang belakangan dikenal sebagai keeper yang doyan blunder. Jika sudah sampai di tanah yang dijanjikan, tidak sabar untuk mengantarnya ke bandara, kata seorang fans. David De Gea sejauh ini telah memenangkan 8 trofi di Manchester United, ya kedatangannya, dari Atletico Madrid pada 2011 lalu. Dengan 545 penampilan, dia berada di urutan ke-7 dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak untuk klub tersebut. Penampilan pemain timna Spanyol dengan 45 KPS di musim-musim terakhir. Bagaimanapun, telah menurun dan rentan melakukan kesalahan. Eric Tenhat memang masih membelanya tetapi menolak untuk berjanji, tetap menjadikan David De Gea sebagai penjaga gawang pilihan pertama main United. Posisi De Gea saat ini memang sulit, terlebih lagi publik all travel seakan memang menginginkan dirinya hengkang dari MU. Hanya para fans yang memberikan respon terhadap keeper satu ini. Legenda MU pun, juga ikut memberikan pendapatannya. Mantan back Manchester United, Michael Silvestre, merasa adanya De Gea bukan solusi jangka panjang buat MU. Ibarat Spanyol itu nyaris tidak tergantikan selama 12 tahun terakhir. Akan tetapi performa The Head menciptakan kekhawatiran, meski sukses merebut penghargaan Golden Gloves di Premier Liga 2022-2023. Dia masih punya banyak untuk ditawarkan dalam jangka pendek. Sebut Silvestre kepada Volvo True. Yang sudah membuat banyak penyelamatan bagus di musim lalu. Tapi memang ada beberapa momen krusial di mana pertandingan berakhir kekalahan. Sekalinya lawan unggul dari United, mereka bertahan dan membuat situasinya lebih sulit untuk mendapatkan sesuatu. Sebuah kesalahan sederhana di gawang memang bisa menjadi perbedaan di antara menang dan kalah. Untuk waktu yang cukup lama, sejauh ini sulit untuk timbang Kit dan David memang salah untuk ini. Ada beberapa pertandingan di mana dia benar-benar membuat kekacauan, ungkap Silvestre. Profil dan total kekayaan David De Gea Memiliki karir yang terbilang panjang bersama Manchester United, David De Gea mampu membuat dirinya berada di posisi pemain ketujuh terkaya sepanjang sejarah MU. Kemudian untuk Manchester United adalah cara cepat menghasilkan minyak uang. Setan Merah adalah salah satu klub terkaya di Liga Inggris, bahkan dunia. Tidak hanya mendapat gaji yang besar, para pemain setan merah juga bakal mendapat ketenaran. MU adalah salah satu klub sepat bola yang populer di dunia. Penggemar MU ada di setiap benua dan jumlahnya jutaan orang. Ketanaran yang didapat pemain akan membuat sponsor berbondong-bondong datang. Pemain MU pun bisa mengumpulkan pundi-pundi uang sebanyak mungkin. Terkecuali David De Gea, saat ini dirinya adalah pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United. David, menjaga gawang asal Spanyol ini, mendapat gaji dengan jumlah yang luar biasa, yakni 350 ribu pounds atau 6,48 miliar rupiah per pekat. Kesepakatan pemain Spanyol itu berakhir pada musim panas ini. United bernegosiasi kepada pihak Sunkeeper untuk ingin memangkas gaji mingguannya. Menjadi 200 ribu pounds, atau 3,7 miliar rupiah per pekat. Maka dari itulah, dirinya menolak menerima syarat pemotongan gaji tersebut, dan potensi bakal pindah ke klub lay-end. Setelah sekian lama bermain untuk MU, tentunya ia telah memiliki kekayaan yang luar biasa. Warga memperkirakan total kekayaan keeper kelahiran tahun 1990 itu, adalah sekitar 60 juta pounds, atau sama dengan 1,11 triliun rupiah. Dengan total kekayaan yang fantastis ini, bakal tak heran jika sang keeper yang lahir di Madrid Spanyol itu, memiliki sejumlah mobil mewah. Namun sepak bola yang beraksi di bawah mister gawang itu memiliki beberapa koleksi mobil mewah. Seperti Audi RS5 seharga 62 ribu pounds, atau 1,1 miliar rupiah. Mercedes seharga 1,1 miliar rupiah, dan Aston Martin Vintage senilai 2,9 miliar rupiah. Wow, bawah banget ya guys. Ternyata pemain sepak bola terkaya yang pernah merumput Old Trafford adalah sang mega bintang Portugal teknik Cristiano Ronaldo. Pemain berusia 38 tahun itu memiliki kekayaan 400 juta pounds, atau 7,4 triliun rupiah. Besarnya kekayaan Kapten Portugal ini tentu karena banyaknya kesepakatan sponsor yang dia dapatkan. Belum lagi gajinya dari klub Arab Saudi Anasar senilai 173 juta pounds, atau 3,3 triliun rupiah setahun. Jelah juga dike air pengantisiparайте sejak setahun. Dan itu sampai Robot Inspirasi, sejak dasi yang Tirupan Twitch kamu lakukan. Jelah juga dikelu Left 폰 dan siしょう. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton